Tribunus Polda Maluku bantah ada kecurangan seleksi Bintara Jalur Repro. Polda Maluku membantah tudingan kecurangan pelaksanaan seleksi Bintara Jalur Rekrutmen Proaktif Rekpro 2023 oleh salah satu orang tua peserta. Bantahan itu disampaikan Kabupaten Humas Polda Maluku, Kombes Polrum Ohairat kepada Tribun Ambon.com Kamis 22 Desember 2022 malam. Ohairat menegaskan peserta casis atas nama Jose Martinez da Costa reaktif hepatitis B sehingga tidak memenuhi prasyarat sebagai bintara. Kondisi itu diketahui setelah anak tunggal malan ratuhan rasa itu mengikuti tahapan seleksi kesehatan tahap 2. Lanjutnya selain hepatitis B, Jose juga disebut tidak lolos seleksi kesehatan tahap 1 lantaran berat badan tidak mencukupi serta terdapat lukah di wajah. Sesuai dengan aturan perekrutan Bintara Jalur Repro, pengumuman hasil tidak langsung di hari yang sama pelaksanaan seleksi, melainkan pada hari terakhir yang terjadwal. Hasilnya pun adalah akumulasi dari keseluruhan pentahapan seleksi. Disebutkan penjelasan terkait hasil seleksi Jose juga telah dijelaskan Kabidokes Polda Maluku, Kombes Pol Dr. Aris Soekarno, serta Karo SDM Kombes Pol Deni Yono Putro, kepada orang tua casis dan pengacaranya di Mapolda Maluku Kamis 22 Desember 2022 siang. Dibetakan malam ratunhan rasa protes lantaran anak satu-satunya tidak lolos seleksi Bintara Polri 2023 Jalur Proaktif yang digelar Polda Maluku. Perempuan yang akrab di Sapalana itu menilai ada kecurangan pentahapan seleksi. Dugaan kecurangan itu diyakini usai anaknya dinyatakan tidak lolos pentahapan seleksi kesehatan tahap 2 setelah dinyatakan hepatitis B pada selasa 20 Desember 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!